Intro Banyak hal yang terjadi yang gak mungkin saya ceritakan secara detail Bahkan di pengadilan gak ada yang percaya Kalau pada ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45 Di Cirebon sebetulnya itu gak laji Tapi gak ada yang mengeksos secara luar biasa Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media Ini ada yang salah Tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu Dilarang mau pencara dengan saya Tapi harus meng-block up kekejaman geng motornya Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu Tidak terlibat dalam kekara itu Antara hasil visum dengan tuntutan itu jauh berbeda Dalam tuntutan itu terlalu sadis perlakuannya Sementara dari bukti visum dan barang bukti yang dihadirkan Tidak sedikitpun mendekati kebenarannya Saya sudah coba lakukan berbagai hal Di 2016 saya sudah pernah lapor ke Pro Pampolda Jabar Saya sudah pernah ke Komnas HAM di tanggal 13 September 2016 Kemudian pada sidang sakat tatal yang begitu dikempur dan tidak seperti peradilan anak Saya sudah juga melakukan upaya ke Komisi Yudisial Cuma tidak ada satupun yang berhasil Ketika sakat tatal difonis 8 tahun Saya waktu itu sakit banget Sakat takdir kamu ada di sini Saya tidak mengerti harus mengapain lagi Kemarin saya sebetulnya sudah ini Tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi Akan dibawa ke Polda Tanpa surat apa-apa Dan ini langkah saya sebetulnya berat Kalau saya masuk ke ini Saya khawatir kalau ini informasinya penyelidikan Saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman Keluarga Sudirman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan Cuma untuk detailnya seperti apa Bisa ditanyakan ketua apa yang terjadi Karena intimidasi itulah Saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPN Pradi Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman Saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup Menyelesaikan masalah ini sendiri Saya tidak akan sanggup Ya terus terang saja kami DPN Pradi merasa Prihatin ya Prihatin karena Kalau betul apa yang diseritakan oleh Ibu Titin ini Maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan Di dalam negara kita ini negara hukum Ya karena bila bagaimanapun Advokat itu haruslah bebas dan mandiri Dan bebas dari rasa ketakutan Bebas dari tekanan Individasi siapapun Dalam menjalankan tugasnya Kami minta Kepada pihak-pihak Atau oknub tertentu tersebut Yang katanya menurut Ibu Titin mengaku polisi ya Mengaku polisi Itu supaya tidak lagi melanjutkan Tindakan-tindakan siapapun tersebut Dan kami memohon kiranya agar Kapolri Atau Kapolda Jawa Barat Mungkin bisa memberikan atensi khusus Kenapa hal ini bisa terjadi Karena di dalam negara hukum ini Terutama Pak Presiden Pak Jokowi Sudah menyampaikan Demi melalui perhatian Terhadap kasus indaga di susah ratuntas Maka tidak boleh ada Tindakan-tindakan seperti itu Karena Pradi ini adalah memang Suatu organisasi Yang juga punya PBH Punya pusat bentuk hukum Pradi Yang memberikan bentuk cuma-cuma Dimana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia Maka seogianya Kami akan memberikan bentuk hukum Cuma-cuma kepada Sudirman Dengan catatan Yang harus memberikan kuasa itu Tentunya adalah harus Sudirman Tadi kami berbincang-bincang Saya tanya Dimana Sudirman Mereka mengatakan Belum tahu pasti Ya saya katakan Bukannya dia Narapidana Sudah ada di hukum Kalau narapidana dengan sumber hidup Mestinya ada di lapas Nah kami nanti akan cek juga Apakah dia berada di lapas Atau berada di tempat lain Dan menurut kami Kalau dia berada di tempat lain Itu tidak tepat Pasti ada sesuatu hal yang Kurang Kurang sesuai dengan hukum Berdasarkan SIPP kita Memang benar Ada gugatan perceraian Yang diajukan oleh Sudara LSO Melawan istrinya S Gugatan itu didaftarkan Pada tanggal 11 Juni 2004 Dan oleh ketua pengendalian negeri Jakarta Selatan Telah menunjuk Hakim yang menyidangkan perkara tersebut Yang terdiri dari Bapak Juwanto SMA sebagai hakim ketua Agung Sutomo Toba Sebagai hakim anggota Demikian juga Arif Budi Cayono Sebagai anggota Dan oleh majelis hakim Telah ditentukan tanggal persidangannya Pada tanggal 9 Juli 2024 Sesuai dengan ketentuan hukum acara Pasti Mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak Melalui hakim mediator Atau mediator yang ditunjuk Hal-hal yang dimohonkan Dalam gugatannya Itu hanya sebatas Menyangkut masalah perceraian Menyangkut harta gonogini Menyangkut harta Atau pengasuhan anak Tidak disibukkan dalam Ketutu bugatannya Jadi aku tuh serba salah Aku tuh sedih banget Soalnya beneran Bentar-bentar aku di Bentar dibilangnya Nanti aku kenapa-napa Maenak aku Terus nanti dibilangnya Aku ngapain lagi Bentar dibilangnya Aku bugat lagi Jadi Semuanya aku serba salah Jadi kalian Tolong juga Karena aku juga seorang ibu ya Jadi Kasian anak-anak aku tuh Udah bisa baca Jadi mereka udah bisa baca Berita-berita yang ada Gitu Jadi Aku juga kerja dari pagi Sampai malam Buat mereka Aku berusaha Selalu ada buat mereka Jadi Tapi kan anak-anak Nggak bisa aku pantau Terus 24 jam Apa yang mereka lihat Jadi tolong Jangan Jangan dibuat tambah Pusing lagi Beritanya Gitu Jadi ya Nggak ada apapun Bugatan dari aku Nggak ada Jadi kalau misalnya Ada yang bilang ada Tolong tanya ke mereka Kalau keributan itu kan Seperti yang tadi saya katakan Nggak ada rumah tangga yang Nggak ribut gitu loh Pasti antara Ruben dengan Sarwenda Juga bisa saja Terjadi keributan-keributan Mengenai masalah Bagaimana Cara Apakah itu Masalah anak lah Masalah ini kan Pasti selalu ada Artinya masih sering Chatting-chattingan Mengenai masalah Informasi tentang anak Atau hal-hal apapun Yang mungkin Dari hasil Pembicaraan saya Dengan kuasa hukumnya Sarwenda Itu kemudian mereka bahas lagi Kemudian sampai lagi ke kami Jadi Dari sisi komunikasi Boleh saya katakan Ya Ada Masih ada komunikasi Karena ini masalah Sudah bergulir Lama sekali Dan Akhirnya Saya memberanikan diri Untuk Mengambil tindakan Tegas Dalam menjaga Mental Anak-anak saya Dan Melindungi Anak-anak saya Rumah tangga Nanti Banyak-anak selang Ya Ke Ruben Ya Ke RO Dan ke Wenda Dengan hal yang berbeda Ya tapi kan itu Sekenuhnya dari RO Kalau alasannya apa Saya mungkin Nggak bisa jawab ya Kenapa mereka bercerai Tapi Orang bilang Biasanya Lima tahun pertama Gejolaknya itu Masih ada Tapi setelah lima tahun Itu biasanya lebih Aman Itu nggak benar Karena Tiap hubungan itu Nggak bisa ditentukan Dengan seperti itu Pada waktu Kita melihat Bahwa seseorang itu Misalnya kelihatannya Adem-adem aja Belum tentu Sebetulnya Di dalamnya itu Adem Tidak ada masalah Karena di dalam Perkawinan itu Kan selalu ada Kemungkinan Ada masalah Karena gini Perkawinan itu Kayak kita terima paket Paketnya dibuka Ada masalah baru Tahun berikutnya Kita buka lagi Ada masalah Ada hal baru Atau masalah baru Ada sesuatu Keunikan baru Dan itu akan terus ada Yang pasti adalah Perubahannya itu Kenapa Manusianya berubah Pada zaman dulu Mungkin waktu masih awal-awal Sama-sama dari Merintis dari bawah Tapi setelah berjalannya Waktu Dengan adanya Perubahan Yang istri berubah Misalnya Punya kemampuan Untuk mencari pekerjaan Atau mencari nafkah juga Yang suami juga Atau kemudian Yang satu Juga punya Ada tambahan Perhatian terhadap Bisnis dan sebagainya Perubahan yang Diterjadi antara Dua manusia itu Berdampak pada Perubahan Atau hal yang terjadi Dengan hubungan Perkawinan mereka Yang selama ini Mungkin Sudah ada Tetapi Tidak kemudian Diselesaikan Sehingga terus Sampai sekarang Jadi akhirnya Menumpuk Dan kemudian Baru meledaknya Sekarang Atau Ini masalah Baru terjadi Dulu-dulunya Tidak ada Karena adanya Tadi perubahan Dari si istri Maupun si suami Sehingga Menimbulkan masalah Dalam perkawinannya Jadi sejauh ini Sudah dilakukan Pemeriksaan Sudah dilakukan Pemeriksaan Dan tim yang kemarin datang Khususnya Mengasistensi kami Juga Tentunya mengambil Keterangan dari Yang bersangkutan Ya Tentu kita tidak tahu Hasilnya seperti apa Nah nanti kita tunggu Seperti apa Hasil pemeriksaan Yang sudah dilakukan Baik oleh tim Pengawas internal Maupun tim pengawas eksternal Di proses 2016 Ya Itu sudah Kita sama-sama ketahui Sudah inkrah Nah tentu Kalaupun ada Tindakan-tindakan lain Yang unprocedural Ya Itu sudah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim-tim Yang sudah Datang mengunjungi kami Baik dari Pengawas Internal Maupun Pengawas eksternal Dari Kompol Nas Dan Komnas Hasilnya seperti apa Silahkan Rekan-rekan Bertanya kepada Tim yang Telah melakukan Pendalaman Pemeriksaan Maupun Yang sampai dengan saat ini Masih Mengawasi Proses penyidikan Yang sedang dilakukan oleh Teman-teman penyidik Di Traskrim Um Polda Jawa Barat Arahnya Kemungkinan besar Bapaknya Egi akan Menyatakan Bahwa itu Pegi Hanya itu Terkait utamanya Ya Saya rasa Polisi memang Wajib melakukan Suatu Pemeriksaan Penyidikan Apa sebenarnya Terjadi pada Tahun 2016 Karena ini Semua ini kan Katanya Kan begitu Propam yang punya Wawonan untuk Melakukan Pemeriksaan Pencerdian Nanti Tunggu aja Propam bagaimana Statement Dari Propam Hasil Pemeriksaannya Apa kesimpulannya Apakah memang Tidak benar Atau benar Kan begitu Karena Kebetulan Kan Pak Rudy Itu kan Kebetulan Ayah daripada Kortan Egi Kan begitu Otomatis lah Kalau sebagai seorang Ayah Apapun sebagai Penegah hukum Kan pasti juga Merasa emosi Panas Dan Apa namanya Kesal Dan bagainya Ya Udah pastilah Tapi kan Prosedurnya Ini kan sudah Dilakukan sesuai Dengan prosedur hukum Yang berlaku Di Indonesia Jadi masalahnya Sebenarnya tidak Ruat bagi saya Sudah tuntas dulu Tahun 2016 Tetapi kemudian Ada tersisa 3 DPU itu Dan kemudian Sekarang lagi Disindik Satu orang lagi Kemudian Nanti kalau Terbukti Apa tidak Nanti lihat aja Kalau ada Saya yang tidak terima Bahwa itu dianggap Pengadilan Tidak benar Banyak Silahkan Mengajukan PK Dengan bukti-bukti Yang ada Kalau bisa Merubah Ketutusan ini Ya syukur Kalau tidak bisa Ya jangan Ribut-ribut Mengadakan pengadilan Sesat dan sebagainya Kasian Rakyat yang Mendapatin Informasi Yang menjadi Poin penting Yang menjadi Pilar Tegaknya itu Adalah Pihak Kepolisian tentunya Dan yang Yang pertama Yang kedua Adalah Ada beberapa Faktor Yaitu Power Views of power Views of power Itu adalah Memberikan suatu Tekanan kuat Power Tentunya Ini kita Belum tahu ya Tapi memang Di dalam suatu Dimanapun berada Dalam proses Kasus yang sedang Ditangani Kalau yang Dinamakan ada Views of power Itu ada Namanya Kekuatan Kekuatan Atau backingan Yang kita lihat Memang disini Sudah bukan Rahasia umum lagi Ya Tapi memang Itu adanya Sehingga Kasus yang Sebenarnya Kasus ini Sudah bisa Terkuak Tetapi Dibuat Supaya Proses hukumnya Seperti yang Dimaksud Jadi Jangan lupa Untuk Subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol Lonceng Merahnya